PEMBICARA 1 Ada apa, Sanam? Kelihatannya kau senang sekali hari ini. Tidak, Nyonya Besar. Aku biasa-biasa saja. Kenapa tidak? Kau memang harus senang karena kau sudah memenuhi syarat di babak yang pertama. Itu juga karena kalian berdua sangat cocok satu dengan yang lain, ya? Terus terang, kalian berdua sangat beruntung karena lolos di babak yang pertama. Kalau tidak, kau tidak mungkin bisa dengan akhir. Maksudku, kalian, seperti siang dan juga malam, tidak peduli berapa banyak orang yang mencoba untuk menyatukannya, tapi sampai kapanpun kalian tetap tidak akan pernah bisa bersatu. Kau jangan lupa kalau pernikahan ini hanya sebuah kesepakatan sampai akhir mendapatkan hartanya. Dan kau tidak boleh terlibat bersama-sama dengan karena ini hanya sebuah perjanjian. Sanam, aku bawa Almonnya. Ada apa, Latif? Begini, Nyonya. Sanam meminta kecang Almon, jadi aku datang untuk memberikannya. Baiklah, pergi dan panggil Razia ke sini. Razia? Dia sedang keluar. Ketika aku bangun, aku melihatnya sudah pergi, Nyonya. Aku tidak tahu ke mana. Razia, kenapa dia pergi? Aku tidak tahu, Nyonya, kapan dan mengapa dia pergi keluar. Dia tidak pernah memberitahuku, Nyonya. Ya Tuhan, aku lelah melakukan tugas sehari-hari ini. Kau tahu apa, Nyonya? Aku tidak punya waktu sama sekali. Ngomong-ngomong, aku seorang gadis yang lembut. Belakangan ini, Razia sering keluar rumah. Sebenarnya apa yang dilakukannya di luar? aku harus mencari tahu. Ngomong-ngomong, saatnya untuk makan siang. Dan aku yakin kau pasti sangat lapar. Kau mau makan apa? Apa kau bilang lapar? Aku, aku tidak suka makan banyak. Sekarang lihat, sudah waktunya makan siang. Tapi aku tidak memikirkan makan. Makanan tidak ada dalam pikiranku. Oke, lupakan saja. Katakan apa yang ada dalam pikiranmu tentang aku. Apa maksudmu? Sudahlah, aku akan memberitahumu tentang rencanaku. Aku berpikir, di kantor ini, kau akan berbagi pekerjaanmu untukku. Kami sudah menunjuk seseorang untuk membersihkan ruangan. Itu karena kau tidak pernah melihatku bersih-bersih. Aku sudah putuskan untuk bekerja di sini sebagai sekretarismu. Oh, benarkah? Jadi kau telah memutuskan juga? Kau tidak akan mengerti pekerjaan di kantor ini. Masa kau tidak kenal aku? Oke, sini. Duduk sini. Ayo, ayo. Duduk. Dengar. Baiklah. Saat aku putuskan untuk melakukan sesuatu, kau tidak perlu merasa khawatir bagaimana aku memahaminya. Karena tidak ada seorangpun yang tahu lebih baik daripada aku. Bagaimana memahami dan bekerja. Aku punya mata elang yang tajam. Setelah mengerti sesuatu. Maka, pekerjaanku pasti akan berhasil dengan baik. Karena aku harus melakukan sesuatu. Tidak. Tidak.